Genusian, apa iya hanya dengan 4 kuadran cash flow bisa menjadi kunci kesekusan finansial? Hai Genusian, aku Shanika, selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, hari ini di episode 16 aku mau bahas sebuah buku terusan dari Rich Dad Poor Dad yaitu Cash Flow Quadrant. Nah, buku ini ngebahas tentang konsep pengelolaan uang atau konsep keuangan di mana dia juga membahas tentang atau mengeksplorasi apa itu bekerja untuk uang, memiliki bisnis, berinvestasi, dan memiliki bisnis yang besar. Nah, Genusian pasti penasaran kan? Aku udah siapin insight-insight menarik khusus untuk Genusian. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa populasi bisa dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ESBI. E untuk Employee atau Karyawan, S untuk Self-Employee atau Pemilik Bisnis Kecil, B untuk Big Business atau Pemilik Usaha Besar, dan I-nya adalah Investor. Artinya, setiap kuadran itu mewakili bagaimana seseorang mengelola keuangan dengan cara mereka memandang keuangan. Nah, yang kedua ada perbedaan pendekatan. Menurut buku ini, orang-orang yang berada di kuadran E dan S itu lebih cenderung memikirkan keamanan mereka pekerja atau bagaimana cara mereka menyelamatkan bisnis mereka sendiri. Sementara orang-orang yang berada di kuadran B dan I lebih cenderung berpikir bagaimana mereka membangun aset serta investasi. Yang ketiga ada pendidikan keuangan. Nah, menurut penulis dalam buku ini menjelaskan bahwa pendidikan keuangan itu sangatlah penting dan berpendapat bahwa sistem tradisional pendidikan saat ini lebih berfokus bagaimana caranya menjadi karyawan. Sementara menurutnya penting sekali bagaimana cara kita agar tahu mengelola keuangan dan menghasilkan uang. Yang keempat ada keseimbangan kuadran. Meskipun penulis mendukung agar bergerak menuju kuadran B atau I, tapi dia juga menekankan bahwa ternyata tidak semua orang cocok menjadi seorang investor atau pemilik bisnis besar. Dan yang penting adalah bagaimana cara kita menemukan keseimbangan yang sesuai dengan tujuan finansial kita masing-masing. Kesimpulan yang aku ambil dari buku ini adalah bahwa kebebasan finansial dapat dicapai dengan cara memahami 4 kuadran ESDI yang sudah aku jelaskan tadi. Sehingga seseorang bisa memilih jalur yang tepat sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Tidak hanya itu, penulis juga menekankan bahwa kita harus membangun aset serta harus melek tentang pendidikan keuangan. Aduh, agak berat juga ya Genusian kalau udah bahas tentang keuangan. Tapi tenang aja, sekarang Genusian udah bisa baca buku ini di Perpustakaan Universitas Nusa Putra. Atau biar lebih agalnya nih, Genusian boleh langsung aja check out di Gramedia Sukabumi dengan cara scan barcode untuk mendapatkan diskon sampai 20% dan dengan syarat kenetan yang berlaku. Tapi ingat, promonya hanya sampai bulan Oktober ini. Nah Genusian, kira-kira di video selanjutnya aku bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh komen atau DM aku. Thank you and see you on the next video. Bye-bye!